Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya, di video kali ini saya mau nyobain produk terbaru dari Cimori Yogurt. Untuk produk terbaru dari Cimori Yogurt itu adalah Cimori Yogurt Bites. Nah, untuk Cimori Yogurt Bites yang bakal saya cobain di video kali ini adalah yang varian Yuzu. Dan setahu saya, yang varian Yuzu itu bisa dibilang varian terbaru juga dari Cimori Yogurt. Karena di Cimori Squeeze, Cimori Stick, setahu saya belum ada varian Yuzu. Ini saya beli di e-commerce dengan harga Rp 10.000. Kita lihat dulu aja dari kemasannya. Oke guys, ini kemasannya ya, kemasan standing poch kayak Cimori Squeeze ya. Bagian atasnya tuh, ada logo Cimori Yogurt Thick and Creamy Bites. Nah, ada rasanya Yuzu with Nata de Koko. Nah, di sekelilingnya tuh ada gambar ini ya, Yuzu yang udah dibelah maupun yang belum. Nah, dan di sini ada gambar si Yuzunya. Yogurt rasa Yuzu dengan Nata de Koko. Isi bersihnya, berat bersihnya 120 gram. Langsung aja saya buka. Nah, wow. Uh, dari aroma sih. Ini aroma Yuzunya benar-benar kuat, benar-benar wangi. Yang mana tipikalnya tuh dari aroma Yuzu atau jeruk lah ya. Jeruk yang asem-asem sempet cuy. Saya tuang dulu ke Senok nih ya. Saya pengen lihat warnanya. Oh, kok kayak agak lebih cair ya. Nah, untuk warnanya ya, warna-warna Yuzu ya. Tapi, ya warna kuning-kuning Yuzu. Tapi nih, kalau saya lihat nih, agak sedikit ada warna ijo-ijonya. Dan ini gendul, bisa dilihat. Ada si Nata de Koko-nya ya. Kecil-kecil, chili-cili. Dan dari aroma, setelah di Senok yaudah. Aroma Yuzunya doang yang kecium. Dari si aroma, saya nggak nyium. Aroma apa ya, creamy-cream si yogurt-nya. Nggak ada. Nah, langsung aja sih cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini bener-bener nyagarin cuy. Untuk jeruknya bener-bener wangi ya. Tapi, untungnya nggak over cuy. FYI, saya itu kan kurang begitu suka minuman atau makanan yang terlalu wangi ya. Untuk wangi, si Yuzunya itu apa ya? Masih di batas toleransi saya. Bener-bener nyagarin cuy. Dari rasa tuh, ini yang paling dominan tuh. Rasa si Yuzunya itu tersendiri cuy. Untuk rasa si Yuzunya tuh, ini bener-bener tipikal yang nyagarin. Ya, asem. Tapi, ada manis-manisnya. Yang mana, rasanya tuh ini bener-bener kayak rasa-rasa real Yuzu ya. Yang mana, dari segi rasa tuh, saya ngerasain kayak dari daging-daging Yuzu sampai apa ya. Kulit-kulit ya. Rasa-rasa kulit si Yuzunya tuh berasa di si yogurt ini. Rasa asem ya. Antara Yuzu dan si yogurt-nya tuh cenderung udah bersatu. Tapi, yang saya rasain paling kuat tuh, rasa asem dari si Yuzunya. Yang saya aneh tuh, si creamy yogurt-nya ya. Coba saya langsung nyobain dari sini-nya langsung. Kalau dicobain langsung gini. Rasa Yuzunya kuat, ternyata rasa asem si yogurt-nya juga sama. Balance dengan si Yuzu. Creamy-nya juga ada cuy, ternyata. Tapi, untuk cream-nya tuh cenderung gak se-creamy cimori yogurt yang varian lain yang pernah saya coba. Karena mungkin agak ketundon mungkin rasa si cream-nya sama rasa Yuzunya. Ini bener-bener sih nyegerin banget cuy. Gimana ya? Rasa si Yuzu yang nyegerin. Asemnya tuh bener-bener ya real Yuzunya tuh dapet. Sampai rasa-rasa sepet jeruknya tuh ada cuy. Dan antara dekoko-nya ya tipikal antara dekoko yang kenyal. Yang mana kalau digigit tuh, si air-airnya tuh ada yang keluar. Tapi, mungkin karena ukuran antara dekoko di si Cimori Yogurt Bites ini tuh kecil. Sekali gitu kayak yang udah hancur ya. Rasa Yuzunya bener-bener nambah si Cimori Yogurt Bites ini tuh nambah seger. Nah, cream-nya juga masih dapet. Walaupun bisa dibilang ya rasa cream-nya tuh agak delay lah. Tapi ini tetep enak. Segar ada, cream-nya ada. Jadi, kalau kalian penasaran nih, pengen nyobain juga si Cimori Yogurt Bites yang rasa Yuzu. Link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lain ya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya yang depannya bikin video apa lagi. Dan tentunya, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biarnya pada video baru, kalian dapat notifikasinya. Bye.